opening siapa nih? siapa yang opening? udah nyala yuk? udah nyala ayo ayo 1,2,3 ayo guys ayo guys, hari ini halo guys nah hari ini kita kedatangan tamu, sebenernya bukan tamu ini salah satu kru dari kita juga, nah ini untuk cerita konten horror buat di malam Jumat nah jadi Kidut ini, oh kita kasih tau dulu namanya lengkapnya ini Kidut ini bukan Kidut namanya Rizky Fatoni, ga usah namanya emang Kidut iya, tapi panggilnya Kidut aja abang ganteng ini aja punya cerita dari hampir semuanya di rumah lu ya Dut ya? iya di rumah di rumah, di luar ga ada tapi kebanyakan paling banyak dimana? yang abis dari sini juga ada ya, cerita dari awal-awal kalau mau dari awal bisa dari awal berdiri rumah lu itu apakah kalau dari awal rumahnya sulit dong lu udah tinggal lu udah tinggal berapa lama di rumah lu? gua tinggal udah berapa tahun udah bayi aja dari gua masih dalam kandungan udah lama berarti masih dalam sperma iya kan bener kan? oh iya, iya udah, iya udah konteks dulu ya, ini kita syuting lagi di luar lagi jam jam 9 ya? enggak kan jam 10 jam 10 jam 21 eh gua mati, jam 21.36 21.36? jadi di luar masih banyak anak bocah-bocah atau apa, gua ga mau lu komen-komen ada suara aneh ya awas lu kalau ada sesuatu langsung kasih tau dimana tapi harusnya jelas ada op itu bang, ada op itu bang iya bang, menit segini, menit, menit segini udah, udah, udah cerita, cerita, cerita apaan tuh? apaan tuh? apaan tuh? dir, ini mau horor dir ini mau horor dir ini horor dir ini horor ini horor serius aneh? apa ya-apa ya? iya bang lu udah berapa? berarti udah lama di situ? udah lama, sebelum gua lahir orang tua gua udah tinggal di situ oke nah yudah, gimana nih? awal-awal cerita bermula ini? awalnya tuh kalo ga salah itu abis lebaran lah nah abis lebaran, orang tua gua ke jawa lah pulang ke jawa, ada yang ke jawa lah nah ikut lah tuh pulang kampung lah tahun berapa? 2016 oh udah lama 2016 2016 nah dirumah tuh gua berdua doang sama kakak gua tuh udah dirumah berdua, ya biasa lah kalo siang gua dibawa kakak gua di atas karena lagi nyuci hi iya vä iya 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 liqji gua dibawa, gua liat masih nonton tv tuh tahun itu tuh nonton tv, set 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 enak nonton tv tiba-tiba kamar tuh apa itu kakak lawar Tiba-tiba tuh pintu kamar gue tuh kayak dibanting gitu, kayak nutup sendiri Kamar yang lu yang pertama tuh ya? Kamar yang sekarang gue tempatin Nah sementara itu kamar kan pintunya udah tua tuh, pasti agak keset dong Keset terus juga pintunya tuh ketutup Pas gue di bawah sama kakak gue di belakang Karena biar gak kucing masuk Nah pintunya itu kan lu tau gak ada kunci gandanya? Hah? Kunci ganda? Maksudnya gimana? Maksudnya ini nih, jadi kan ketutup pintunya Nah di pintunya kayak ada slotan gitu tuh, jadi ketahan gini Kayak biasa kewarman di umum ya? Ah iya kayak gitu Nah itu udah kekunci gini Jadi kalau didorong kenceng baru kebuka Kalau angin pun gak bisa dorong Itu kan karena masih siang ya, gue mikirnya Ah paling angin, karena kakak gue bilang Dek kamu tadi abis buka pintu ya di bawah? Eh buka pintu di bawah, pintu di kamar ya gitu ya Kalau lu denger gak? Kalau gue denger orang jelas banget dari atas ke bawah tuh kedengeran Kalau lu lagi di bawah gitu ya? Gue di bawah Udah kayak gitu, enggak angin kali Karena gue masih positif kan Ya udah paling angin, gue lanjut tonton TV Nah tiba-tiba pas udah sore mau ke maghrib Kok ini ada yang aneh nih? Udah mulai nih yang aneh-aneh nih Dari, gue kan tidur di atas kan Kakak gue juga di atas Gue ke atas lah kalau udah mau maghrib kan Di bawah udah digembok semua tuh Ke atas, yang di kamar ibu gue tuh di kunci tuh kamar ibu gue Nah tiba-tiba tuh di bawah Dari dalam kamar itu Kayak ada suara Lu tau gak sih kayak lemari dipukul-pukul Terus ada seretan kayak besi gitu Padahal di dalam gak ada besi sama sekali Itu terdengar jelas di... Wah jelas banget Sampai Yang bodoh gue mikir Wah nih gak beres nih gue turun ke bawah sama kakak gue Cuma pintunya gak bisa dibuka kan Kalau gue nanya tuh jam berapa tuh? Itu... Mau maghrib Mau maghrib Dari mau maghrib Terus udah sampe malem nih jam abis maghriban Itu suara tambah kenceng Apalagi Karena gue ke bawah nih sama kakak gue Lu tau kan TV-TV kabel jaman dulu yang ada acara-acara Kayak acara muterin kabah kan ada doa-adoanya tuh Gue nyalain tuh TV-nya di channel itu Gue gedein suaranya tuh Sampe full dah pokoknya Terus Pas gue ke atas Bukana tambah Berhenti lah Berhenti Malah tambah gede suaranya Pas batu di maghrib tuh Jam... Ya pas maghrib lah ya Maghrib sampe pagi Sampe siang Tapi lu gak bisa buka karena dikunci Karena dikunci Nah abis itu 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 kan lah Gua Tidur itu gua Tidur serembat sih Gua sampe selimutan Itu bener-bener panas kamar gua kan Belom ac lagi rusak Gua selimutan itu Gua tutup muka lu? Gua tutup muka gua Tapi gua bingungnya gua selalu Terus gua kebangun malamnya Terus gua tidur bareng kakak gua kan Karena kakak gua juga takut juga kan Nah Terus Gua ngetes nih Getok tembok Benar ada moto Oh iya Ini keratakan tamu nih Tadi ini Genta nih Ini Genta sangat percaya sekali dengan hal-hal mistis Mungkin nanti Genta bisa jelaskan kenapa Sebener sebelumnya dia dark sekali ya Tadi sampe mana? Yang kakak lu Yang gua lagi tidur bareng Yang kakak gua Agak sus ya? Iya sebenernya agak sus sih Kalau botanya Pokoknya beda lah Gua dibawa di atas Pokoknya di kasur Aposisinya atau? Udah 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 Gua buka lah selimut tuh Karena panas kan Gua ngetes lah Mukul tembok Apa emang? Gua nyoba mukul tembok Biar ga dimimpi gitu? Bukan Mukul tembok soalnya Di temboknya itu Ada yang mukul-mukul gini Tung 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 Gini Kayak suara tembok dipukul lah Kenceng tuh Apa cuman Kenceng Kayak gimana ya? Ngetesnya ga ada tembok apa? Ngetesnya ga ada tembok apa? Ngetesnya ga ada yuk Gitu ya? Gitu ya? Abis gua pukul Ada balesannya dong Iya kan kode mursa Ada balesannya Ya gua juga ga tau sih Itu maksudnya apa kan? Karena lu ga ngerti kode mursa Iya gua ga ngerti juga Mungkin kode mursa juga bisa Pokoknya pas gua mukul Itu dibales pukulannya Makin kenceng atau makin pelan? Tapi nih pukulannya Lebih kenceng Ngetesnya ga mau kalah juga ya? Ngetesnya Ya jadi nih Ibaratnya kayak gimana Ini tembok nih Tembok nih Depannya itu Tangga Tangga kebawah Jadi bener-bener lost gitu Ga ada apa-apa Iya 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 Nah Udah kayak gitu Wah gua tambah ngeri kan Disitu gua tiba-tiba langsung tobat Sholat hari itu juga? Sholat gua langsung Jadi Sholat gua Karena itu bener-bener Apa ya? Di kamar itu tuh Bunyi-bunyi terus Ga ilang-ilang suaranya Sampai Pagi nih pagi Pagi hari Ya udah ada matahari lah Itu berisik banget Jadi itu berisik Ada yang mukul-mukul Sampai pagi jam 6 Pagi Masih pokok-pokok jam 6 Terus sampai jam berapa gitu Masih bunyi juga Sampai jam 12 malam Jam 12 malam lagi Pokoknya 3 hari udah tuh 3 hari 3 malam tuh bunyi terus Sampai siangnya Karena udah makin ngeri kan Karena kan cuma berdua doang nih Takutnya kan apa-apa gitu kan Adalah sodara gua dateng Nanya Terus gua salaman tuh sama dia Karena baru dateng salaman Tiba-tiba megang pundak gua Terus kenapa? Ngomong lah seseorang Ngomong Kamu hati-hati ya Kamu ada yang ikut Wah anjir disitu Gua langsung bilang Wah anjir Dalam hati gua Ini gua mau nanya nih Make story dulu nih Amal lu sebelum dibangun itu Apakah bekas kuburan Gini Jadi sebelum gua tinggal disitu Rumah itu Sempet dikontrakin sama orang Terus Orangnya itu kabur Gatau kemana Katanya sih punya Yang huni kontrak itu Katanya sih kabur Malem-malem tuh kabur Karena Banyak utang Tiba-tiba malem-malem tuh dia kabur Gatau kemana Terus Rumah tuh digembok semua Dikunci semua Nah karena gua udah pindah ke rumah yang sebelahnya Waktu itu Jadi rumah ini kosong Selama 2 tahun tuh rumah itu kosong Gak ada yang nempatin Tapi lu tau Apa isi dalam rumahnya? Ada sebagian barangnya yang ditinggal Apa itu lu? Ingat gak? Ingat lah Orang masih ada masih gua pake malah Awan Kayak Kayak gitu Kayak DVD player Oh Harus lemari Maksud gua yang barang tertinggal itu halal misis ada gak di waktu kontrakan itu? Kan katanya Kayak apa namanya? Chris Gak ada sih Gak ada Sampai sekarang belum ketemu atau Belum ketemu atau apa gitu? Gak ada Emang gak ada Emang gak ada Pokoknya yang gak ada tuh barang-barang yang mungkin berat aja yang ditinggal Keraja kan ala lari kan? Hmm Pokoknya kayak baju Semuanya dibawa sama dia Nah oke lanjut Ke yang tadi tuh Yang udah diikutin Gua langsung bilang Ya om beneran om gini gini Ya udah kamu yang penting itu aja sholat aja gitu Gua langsung disitu langsung sholat Udah bener 5 waktu udah Kalo di luar gak sholat? Hahaha Bener-bener waktu nah Pas malemnya nih Eee Bukan belum malem sih Abis maghriban Laper lah Karena kakak gua kan Pengen beli makan kan Gua sama kakak gua keluar lah Naik motor Nah pas gua pengen keluarin motor Itu kan ada jendela dari kamar ibu gua tuh kecil Iya iya Nah pas gua ngeliat ke dalam Itu kayak ada bayangan hitam Gede tinggi Ini susah nih malem banget itu Liatin Eee Abis maghrib Abis maghrib Bener-bener abis maghrib itu Pas banget lu balik Lu gak ada bayangan hitam Gak pas balik Pas mau keluar Mau keluar Pas mundurin motor Gua ngeliat Tapi gua ngeliat Langsung kayak bengong gitu loh Dalam hati gua Apaan tuh Pas dimotor Gua nanya kakak tadi Apaan tuh kakak di jendela kakak gua Ternyata ngeliat juga Dari jauh? Dibawa dia pas di posisinya Karena kakak gua sebelah gua kan Ngeliat juga ternyata Terus reaksi kakak lu ngomong apa itu? Kakak gua Ya namanya biar gua gak takut kali ya Diem doang Tapi pas di jalan Gua yang ngomong kak tadi Liat gak jendela Ada yang ngitem-ngitem gitu Kakak gua bilang Ya liat Dia biarin aja Pas beli sate lah gua tuh Abis beli sate Pulang ke rumah Mau ngambil piring dong Ke dapur Itu tiba-tiba Dibalik lap gitu Ada kelajengking Eh Kok bisa? Itu gua gak tau Kalajengking hitam Kalajengking hitam Kalajengking hitam yang gede Yang udah-udah Pengen kayak mau nusuk gitu Gak tau dari mana Biasanya gak ada Dibuang lah pake pengki tuh Langsung naik ke atas Dan abis itu Bunyi-bunyi terus Udah lah Gak kuat udah biarin aja lah Tidur aja udah Tidur Tidur tuh gak ada Hari itu gak ada gangguan tuh Tenang 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 tapi masih ada suara di bawah Di bawah doang Bergeber sama suara Suara kayak Lemari dipukul Besi Ditarik-tarik gitu Oh iya Terus kayak Diberantakin lah Kayak ada orang berantem lah Di dalem Hmm Untungnya kan Pas besoknya Ibu gua pulang Untungnya Oh padahal Waktu itu orang tua lu Gak ada Iya lagi ini Cuman Hawanya doang tuh gak enak Masih tetap ada Kayak hawanya gak enak gimana Kayak pengap gitu loh Oh pengap Nah yang salahnya juga Kamar mandi Dimatiin Lampunya Kan gak boleh kamar mandi Gak boleh Biasanya Mati lampu Lo mati kok Serius Mati lu lu kalo kamar mandi Gak maksudnya kalo malem Di malem Apalagi kan itu ditinggal Itu kan ditinggal Di dalem Pengap Gak ada udara sama sekali Ya itu kan cuma nganggu hawa mungkin Ya gak tau deh Pokoknya dalemnya bersih semua Ibu gua Pas gue yang ngomong gak percaya Tapi kakak lu Cuman pas sama kakak gua baru percaya Karena ini dua orang nih Saksinya Terus Saudara gua juga ngomong Emang Kalo memang ada Misalnya ada penguni Engga penguni kayak Emang digangguin gitu Gak bilang ada penguninya Pokoknya digangguin gitu Terus orang pinternya Orang pinternya apa Menurut orang bodoh gitu Nah orang pinternya gimana yang ngomong Orang pinternya gimana yang ngomong Dijatengin tuh Itu bukan orang pinternya Kayak ada kenalan sodara gitu lah Eh bukan sodara Kayak apa ya Kayak apa ya Kamu digangguin dia Amah yang ini-ini ya Terus sering ngeliat Kelebatan gitu ya Di rumah ini ya Lah iya Dalam artinya Lah kuncinya orang tau Gua paling ngertinya Wah ini Ketauan coli nih Nah sebenernya Percaya gak percaya sih Memang ada ya Orang pinternya Tapi kan karena Ya kalo mungkin Kedesak amat diganggu Pasti yang mau gak mau Percaya Mau gak mau iya Karena kan kita gak tau juga ya Maksudnya Percaya atau gak percaya Kan kalo gua manggil Ustadz pun kan Ustadz Ada yang Ustadz ngerti Namanya enggak Karena itu juga gak sengaja Emang pengen ada sodara Yang pengen ke rumah Dan dia ikut Sekalian lah Katanya sih Dia di rumah itu Dia cuman bilang Kalo emang udah mau maghrib Tindela ditutupin Terus Tempat-tempat gelap nih Yang di rumah nih Harus dinyalain lampunya Harus terang Sebenernya emang kalo Abis maghrib tuh emang Semua Tutup semua Karena Perjalanan setan tuh Di maghribnya itu Terus kan Rumah gua tuh kalo malem tuh Jadi kalo mau tidur tuh Lampu semua dimatiin Kalo malem? Maksudnya gak masalah sih Iya Cuman ya gak tau ya Nama kan rumah Rumahnya ya Alhamdulillah rumahnya gede Terus Yang tinggal tuh gak terlalu banyak Hanya lu Kakak lu sama orang tua lu Pas itu tapi Sekarang? Sekarang gua cuman bertiga Cuman gua sendiri di atas Nah sekarang gimana tuh? Gak abis kejadian yang dulu itu orang pintar Ada kejadian lagi gak? Nah iya iya Nah abis kejadian orang pintar itu gak ada lagi tuh Karena kan mungkin Katanya sih Dia udah bikin kayak benteng gitu ya Gak tau tuh Kayak namanya Perisai apa gitu Perisai cinta Orang pintar emang Gak Tapi pas Kan ada gedor-gedoran gitu Ada Semua kejadian yang lu rasain pas 3 hari yang lalu itu Barang-barang udah aman semua itu Barang-barang aman Gak ada yang rusak sama sekali Gak ada Apa gitu kayak Oh ya pas lu ke kamar lalu tuh Gak ada yang rusak sama sekali Bahkan Kan yang gua bilang kan ada kayak Kayak goreksan di Besi-besi gitu kan Kayak di Lemari gitu Itu gak ada Bahkan kalo Binatang pun gak ada di dalam Jadi udah full total clear Clear semua Karena gua pas dibuka Gua sosok berani masuk ke dalam Mana nih kemarin yang berisik-berisik Gua buka Ya karena ramean Orang tua lu taat ibadah gak kira-kira? Gua anjir taat banget Karena itu kuncinya salah satu Iya Karena kalo sebenernya Bukannya gua alih agama ya Maksudnya Ini alih agama ini Iya Tapi bajunya itu Ya karena kalo sebenernya Ada alih agama Dalam dirumah itu Biasanya rumah aman Karena sering dibacain dua doa Iya Biasanya gitu Dan tempat yang paling aman juga Itu di kamar gua Karena yang di kamar itu Sering sholat disitu Iya emang Pokoknya tempat-tempat yang sering sholatin tuh Aman gua Tapi yang sering sholat bukan lu Gua juga sholat kan gua tobat abis itu Gimana sih Terus gimana? Balik sekarang nah Kejadian Lu kan gak tau udah ada lagi nih Kejadian lu dia gangguin Abis itu apa? Nah Gua waktu itu Pas SMA gua SMA SMA Sekarang kita lanjutin Kita lanjutin Lanjut 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 Nah gua tidur lah disitu Gua tidur jam 8 Jam 8 malem Tiba-tiba Kebangun jam 2an Hmm Jam 2an gua main hp bentar Terus Aus lah Dulu gua belum ada tuh Yang aqua diatas tuh gak boleh Akhirnya Akhirnya Gua turun lah kebawah Turun kebawah Lu masih santai-santai aja tuh Turun tangga Duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk Ngambil minum Minum Terus lagi Terus naik keatas Terus pas gua udah sampe atas Udah sampe nginjek ubin atas nih Kok kayak ada yang ngikutin Kayak suara tangga tuh kayak yang jalan juga Iya, iya, iya Di belakang lu gitu ya Lu langsung masuk kamar Minum gua taro meja Gua tiduran lah Masih tiduran Tengkurep Main hp lagi Set Tiba-tiba ada yang lewat Itu karena kebuka lu? Pindu gua kebuka Gak gua tutup Bodohnya itu gua buka Lewat sekelebat aja Lewat tiba-tiba Lewatnya tuh Putih Ya sebut aja Pocong lah Gitu ya Keliat banget jelas Mata lu Lewat Jadi lewatnya tuh Gak gimana ya? Pelan ya? Kan kalo yang lu liat-liat kan Lompat-lompat kan Ah iya kaya gitu tuh Tiba-tiba gini Set kaya gitu Jelas tuh Jelas banget Pernyata gua mpe-merini Nyeritainnya Ya jelas Nah Gua Karena gua penasaran kan Gua merangkak lah keluar pintu But Langsung Astagfirullahaladzim Wah hanjir itu bener-bener Pertama kalinya gua ngeliat langsung Jadi gimana lah Akanya kaya gua dari sini ke kamera lah Itu gua liat Tinggi banget Tingginya se.. 2 meter lah 3 meter Genteng lu kan paling 4 meter lah Pintu itu no? Pintu itu no? Pintu itu Berarti 2 meter 2 meter seengah Terus lebarnya segini Lebih lebar dari gua Tinggi gede Terus Kain Kayak kainnya itu Gak kotor Bersih Bersih banget Untungnya sih ngadep belakang Dia ngadep kesana jadinya Ngadep kesana Nah gua liat Anjir gua langsung kaya Kalo di game tuh kena stun gua lah Kena stun lah Tapi bau ga? Bau ga? Bau ga pas lu ngeliat itu? Engga Apa pas sebelum Pas lu naik tangga tuh udah bau-bau Engga Gua ga nyima apa-apa Karena gua disitu Mungkin udah panik kali ya Udah panik Udah ke stun lah pokoknya Terus gua merangkak mundur Terus gua tidur kaya begini Belakang gua guling Gua ga mau ngeliat guling tuh Lu gini madep mana tembok? Tembok pastinya Engga jadi kan Oh berarti lu ga madep tembok tuh Kasur ke arah sana Engga Ini tembok nih Nah gua tidur ngadep kesana Oh iya Terusnya belakang lu tembok nih Tembok sama guling dulu Guling Gua tidur begini Set Pas gua lagi merem Gua ngintip dikit Lu tau apa? Face to face gua Serius lu Gua seriusan Face to face dia begini Engga serius Engga lu pas madep belakang Atau pas ditutup di depan lu? Jadi gua miring Miring kesini Iya miring kan? Guling lu belakang lu kan? Iya Berarti dia guling lu Pocong ga sih itu? Iya Itu langsung ga tau kenapa Langsung kayak tidur gua udah Gak tau Kayak pingsan kayaknya Muka genta kan? Lu masih inget ga? Wajahnya kayak gimana? Hancur kah? Gimana ya? Gak keliatan Jadi dia kayak begini Kayak agak nyamping gitu Kayak ketutupan kainnya gitu Oh jadi gak ngeliatin langsung wajah Cuma dari samping aja? Iya Dari sampingnya aja Dan itu pas pagi Gua kayak Wah jir Kayak gua Ngapain ya semalam ya? Gua bisa kayak gitu ya Hmm Gua turut Pas gua kan pengen emang jalan sekolah kan Emang ada sekolah kan? Iya Ada ibu gua Gua pengen cerita Tapi kayak belum mau Hmm Akhirnya beberapa hari kemudian Eh gua ceritain lang Liatin ini Karena kalo gua ceritain langsung Takutnya ibu gua takut juga Nah Udah abis dari situ Jedak lah berapa bulan tuh gua gak pernah liat lagi Iya sebenernya kalo dibilang sih Kalo sebenernya hantu-hantu itu Kayak gak mungkin dia kalo nampakin diri Cuma dia gak mungkin nampakin wajahnya Hmm Karena Katanya sih kalo nampakin gitu Setannya lagi sial Kalo kata ibu gua gitu Iya Kalo orang-orang bilang Hmm Orang dulu ya Nah Nah Jadi kalo itu agak-agak chance nya Untuk Keliatan wajah tuh Jarang lah Jarang banget Paling sering tuh ya Kayak cerita kita tadi Ya lebih Ke badan atau Kayak nutupin mukanya gitu Gak mau nutupin Ngeliatin mukanya gitu Atau mungkin lu ada Sebelumnya nonton horror Atau apa gitu Enggak Itu gua Gimana ya Sekolah pulang sore Udah gak mau ngapain Langsung istirahat cape lah Kan namanya anak sekolah dulu kan Iya Masuk pagi pulang Jam 4 jam 5 Tapi Harusnya kan kalo senanya Walaupun kocengnya udah di atas Kan harusnya kan Udah mencium-mencium bau Atau dari bawah Kalo senanya Ada ngikutin Gue cuman suara doang Iya Ada suara ngikutin Suara langkah kaki doang Dia ngikutin gitu Kayak dia gak peka di Indra penciuman Tapi demar kayak Jam 9 Jam 9 Nanti Covid kemarin Udah hangat kan Karena itu sebelum Covid Sebelum anjir Gak Jadi kan Pas itu Depan-depan buka itu Gimana anjir Maksudnya kan Iya Ya dia tetep atas Iya Lu itu Ngerasa asli Atau lu lagi mimpi Apa ya Shock gitu namanya shock Shock lah Pertama kali cuy Pertama kali ngeliat Anjir First but itu First time gue bro Terus abis itu lu udah gak ngeliat apa lagi tuh Abis itu udah gak Diganggu-ganggu gak Sampe Waktu itu kita bikin konten Oh yang main game horror ya Atau makan Bukan Yang bikin konten Yang cita horror juga Cuman gak jadi Iya cuman gak jadi tuh Oh gak di upload ya Gak di upload Yang kalo gak salah kita Kan kalo kita bikin video kan malem tuh Selalu malem Pulang jam 12 Atau gak jam 1 jam 2 kan Iya iya Oh ini yang ganggu orangnya Eh Ini pacang juga Nah Ditampakin juga sih Ya sebelumnya Gue pulang lah biasa Naik motor nganterin Daryl dulu tuh Dari rumah gue sih nih Nah dari sini juga Dari sini Abis bikin konten horror Abis bikin konten horror Pulang nganterin Daryl dulu Itu masih aman tuh Gue mikirnya juga Kayak udah biasa Paling yang gue takutin Begal doang sih Yang takut sih Udah malem Udah malem Itu jam 2 Hampir mau ke jam 3an lah Oh ini yang ada Yang di kaca spion lu ya Ya itu Nah lagi jalan nih Gue lewat jalanan yang Emang kayak taman Dan itu sepi Jadi ada lampu jalanan Lampu jalanannya itu mati Semuanya lu Semuanya Semuanya mati Ya lu lewat belakang soalnya kan Eh iya Ini gue pengen nyebutin tempatnya Tapi ntar Jangan Pokoknya pas pulang tuh Gue jalan seh Naik motor Biasanya gue lewat Emang langsung lewat masjid tuh Nah ini Gue lewat jalan raya gede Iya iya Karena biar rame lah Iya biar gak kena begal Tetep aja tapi kan Pas belok kan Harus lewat lewat situ juga sih sebenernya Iya 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 Nah pas gue lewat depan tamannya Ada nenek-nenek Gue masih liat orangnya Kayak gue motor nih Orang gue lewat Nah nenek begini-begini Nah gue karena mikir wah Pas udah mau belok nih Tapi gue mikir wah anjir Kasian juga nih nenek-nenek kan Kenapa nih Karena gue gabut juga Gue muter balik Set gue cari nenek-neneknya Hilang Kok gak ada Lah kok gak ada anjir Iya lah kok gak ada anjir Gue pikir Makanya nih nenek-neneknya udah tua banget Udah bungkuk kayak gitu Iya iya Osteoporosis Bawa tas game Gamebolan sarung gitu Iya 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 Udah tua banget ya Udah Udah Bawa mad kid Yang gue pikirin Ah paling udah jalan nih Itu Karena gue takut Gue pikirannya positif dong Iya 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 Gue muter balik Jalan Set Langsung belok ke kanan Lurus lagi Set Gue liat di spion Dup Dup Lampu nyala Semua lampu jalanan Iya Demi Allah Lampu jalanan langsung nyala Tapi katanya Katanya lu gak tinggal nenek-nenek Nenek-nenek di belakang lu Lihat spion Enggak Enggak Di pinggir jalan Pas kidut nyamper lagi Nenek gak ada Nah tapi itu Di nenek-nenek itu lampu pada mati semua Mati semua Jadi misalnya lampu Lampu jalan gini Iya 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 Pas gue lewat mati semua Tapi ada nenek-neneknya kayak gini Pas kidut pulang Lampunya selalu nyala semua Tapi nyalanya selalu gitu Pas gue muter balik Wah anjir Karena gue takut kan Lihat lagi kan Spion gue puter Kedepan Ya karena gue masih pake Scoopy Scoopy lu tau kan Spionnya bulet Gede kan Wah Motornya kecil Badannya gede Iya Pertanyaan Ada satu pertanyaan Kenapa nenek-neneknya hilang? Karena gak muat di motornya Hahaha Udah amat Tapi itu masuk akal Tapi enggak Iya atau gimana tuh abis lu dari situ? Ya gue udah depan rumah Alhamdulillah depan rumah gue nih Masih ada lah orang-orang nongkrong lah Ya udah biasa lah Iya biasa lah Terus gue buka gerbang Nutup gerbang Gue gembok Set Gue buka Dulu gue motor masih gue taro dalam garasi tuh Iya Gue buka garasi Depan gue Nenek-nenek Bukan Mr. P? Itu lagi muncul Kocok lagi Gede juga badannya sama? Sama Dia tinggi Terus Terus Kesamping Kesamping Jadi Gue kan disini nih Enggak ada ke depan Iya Dia nyamping gini Eh Kayak cape dong Nyamping kayak gitu Terus Saat itu juga lu ngapain lu? Terus gue ngeliat Dalam hati gue Anjing lu lagi lu lagi Demi Allah gue gituin Iya lu bilang katanya lu lawan kan? Iya Anjing lu lagi lu lagi Ya karena gue posisi udah cape kan Udah cape pulang jam 3 Tidak Sebenernya gue bisa keluar Enggak tolong Tapi Bodo amat lah Soalnya tuh Depan gue tuh Lampu mati semua Emang dimatiin Sengaja Oh berarti Posisi pocong tuh Depannya di posisi Tapi mati lampu semua Maksudnya Gue ngeliat Dia jalan dikit tuh Tapi melayang Seturun ke bawah Ke depan kompor Dong Apalagi Ini gue gatau pulang Dia muncul lagi gak Gare-gare Gorsita ini Nih anjin Boleh muncul Boleh tuh Berarti kita jerit malen Di rumah Kidut ya Udah-bedaan sih Udah nggak ada Kamu udah di Bentengin sama orang Are-ese 晚上 Udah di Fixme sven Lanjut Lanjut Nah Udah Udah amat Udah lah Udah cape banget nih Gue hitung Satu Dua Tiga Jadi dia disini, gue lari tuh, langsung belok Kenceng itu? Wah gue lari bodo amat, gue langsung Oh itu ngejar lu? Engga, gue ngelewatin, terus tapi gue sempet nyalain stop kontak Nah lampunya ga nyala Salah pencet kali lu? Bener bener, itu lampu cuma satu Udah gue nyalain ga nyala Bentar? Stop kontak? Stop kontak, saklar, saklar Stop kontak mah itu ya Saklar ya, saklar Gue juga pake stop kontak Eh stop kontak, stop kontak Saklar top watch, tok kontak Saklar lampu gue nyalain Teg, itu udah jelas banget ga nyala tuh Pas gue nyigitain Karena kamar ibu gue paling deket Gue gedur-gedur lah, tolong tolong Gue teriak kayak gitu Satu juga panik semua pas terang Engga, ibu gue panik bukan karena gue kayak gitu Ibu gue panik karena Ya karena malam takutnya dibegala gitu Iya, 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 iya kita tetap aja panik Kan gue gedur-gedur pintu orang tua kan Iya, iya Iya, kenapa, kenapa Itu, ngeliat lagi, ngeliat lagi Pas diliat, gue ngeliat ke belakang Apa sih itu aja lampu nyala Gitu Wah anjir Lampunya nyala Akhirnya gue minta Temenin lah, masukin motor Langsung ke atas Dan ke atas juga ga ada dah Ke atas ga ada, udah Kayak, kayak Karena udah pernah ngeliat sekali Terus ngeliat lagi, yaudah udah bodo amat Oke Serem sih sebenarnya Tanya ya Oke ini the last story nih Cerita last story Lu mau lanjut apa buat nanti nih? Lanjut aja lah, biar langsung Semua lah Itu ketembelan sama Stiker 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 Sedot face nih Ini konten malam jumat bro Iya iya, biar-biar penonton ga takut semua Tomat Iya bukan berobat Tomat lu Oke, oke Lanjut 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 Ambelnya tadi Yang lu dikrutin katanya ke tempelan Lepas bilang ke tempelan kan Dia bilang, kamu tuh Kayaknya ke tempelan kuntilanak gitu Wih, padini Tapi kan Maksudnya Lepas ngomong ke tempelan kuntilanak Tapi lu sering ngeliatnya pocong Nah Itu kan jarak gapnya jauh dit Iya makanya itu Udah jauh Udah dibenteng sama orang pinter Udah dibenteng Iya itu pas Nah ini pinter ngibu lagi dateng lagi deh Ini ga tau dari mana katanya Ada yang ngikut Nah Katanya nih, ini kuntilanaknya suka sama gua Jadi kayak kuntilanaknya ini Ga suka kalo gua Deket sama cewek siapa Gitu misalnya Jadi misalnya gua Ini cewek udah suka sama gua nih Dibikin ga suka jadi sama gua Gua ga tau caranya gimana deh Gak mungkin dari lu kali dud Hah? Mungkin dari lu Lu pakaian lu aksur Lu jarang mandi Mungkin kan Gak gak balik lagi nih Lu sholat lagi gak? Apa lu di sholat? Dia kayaknya lu di gelar sejadah doang Ya gelar sejadah Berantakin Udah sholat belum? Udah Kamu tuh bahasa-bahasa Yang diikutin ya Itu kafir Ya itu, ini dia ini Oh jangan gua Lu berdua nih Si belat gua kan ngikutin dia Ini nih Ini berdua nih Yang diganggu di kopi nako nih Gua ada wudunya woy Nah makanya lu diganggu kan Udah beneran Tapi lu diganggu ke kita kan Terus sejadah sama sarung gua pindahin Nah itu Udah Udah nih udah Udah rendaman lagi Hah? Nah abis itu Dia ngasih minuman lah kak gua Kayak air putih Air samsam Gak air putih biasa Air kumurit ya Terus Tapi dibacain al-fatihah gitu lah Sama suruh ibu gua suruh baca juga Kenapa lu baca sendiri? Gua juga suruh baca Pas jadi kasih gua disuruh minum Segelas Segelas Air susu Tapi efeknya sih gak tau ya Karena Menurut gua emang dari gua Emang dari guanya aja yang lagi males deketin cewek Ya itu ngaruh juga Jadi mental block Terus juga? Terus yaudah Abis itu Ya jalan kayak biasa lagi Cuman kayak Ada Gua pernah ngeliat juga nih Sosoknya gimana Cewek kuntul anak kayak ini Dalam mimpi atau ngeliat langsung? Liat langsung jam 5 pagi Gimana? Abis di kamar gua Dengan bentuk yang kamar gua yang kayak sekarang Ya 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 Yang komputer Meja komputer Kamar dihijauin Ya masih hijau itu kamar Green screen Macam Gua abis tidur Sebelum 5 pagi Kebangun lah Biasa ibu gua matiin AC Amai Matiin lampu Terus gua disuruh sholat nih Gua keluar gua tidur lagi Nah kan Dia dicontok itu hahahaha pas gue tidur gue melek lah, gue bangun sedepan gue cewek hitam gede ww gorean rasis iya rasis sih rasis banget yang hitam apa dulu kulitnya apa rambutnya? gak tau pokoknya hitam semua badannya tapi gak pake baju? rambutnya panjang rambut panjang mata merah gigi kuning, kenapa lo bisa bilang itu cewek? ya gimana ya karena pakenya baju-baju yang baju dasar-dasar panjang gistring gitu berarti itu kewe gombel aja enggak enggak rambutnya juga panjang panjang, berantakan gitu bisa aja itu gendurwa kalau menurut gue atau enggak gue gak tau sih antara itu lah, pokoknya bentuknya kayak gitu katanya sih diri gini gendurwa 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 itu cu itu bukan gombel gombel oh iya itu cu iya itu cu iya itu cu iya itu cu terus gimana? terus gendurwa terus kayak gitu wah anjir gue sampe dari situ kalo udah kan biasanya lampu sama ibu gue dimatiin kan jam 5 itu gue ga matiin dulu lampunya gue nyalain dulu sampe bener-bener matahari keluar gua tau penyapai apa kenapa kamar lu selalu diganggu lu sering cokil pake kain terus sampe kering kayak kerupuk ya wih bodo amat ga dong ga pernah gue anjir pengalaman pribadi lu cuma pengalaman pribadi ya ceritain temen gue ceritain temen lu terus gimana? terus abis lu ngiatnya itu gimana? abis dari itu yaudah kayak udahlah pokoknya kalo udah ngeliat lu ga bakal takut lagi dah terus berarti yang ini kejadian itu baru-baru ini? yang itu masih baru berarti terus abis itu ada apa lagi? ya yang pernah gue share tuh oh ini abis itu sebelum itu udah ga ada lagi? sebelum itu ga ada lagi pokoknya jedanya tuh jauh-jauh jedanya tuh berbulan-bulan gitu berarti abis itu kejadian itu yang langsung lu ke orang mandit yang lu rekam tuh ga ada suara orang nangis iya tiba-tiba itu tapi gue udah amat mau nangis mau kagak tapi gue mikirnya sih orang di luar kayaknya deh tapi tapi maseram sih Anji waktu yang dikasih ya itu gue ada video yang ntar gue kasih tuh iya kayaknya orang di luar deh itu gue maksudnya urinya adalah pas lu lagi berak terus liat ke atas iyaaah kan boler ya karena kamar mandi gue tuh dulu itunya bol kohong apa sekarang? sekarang udah ga ada ditutup karena kemarin kemasukan biawak oh iyaaah ya lu bilang ya lu ga buat sate di dalam udah kejadian abis itu udah abis itu alhamdulillah udah ga ada lagi sih tapi ga tau nih abis ini ada lagi apa engga tapi tapi yang gue maksudnya kedengaran jelas itu suara yang kemarin tuh kemar mandi itu iya itu yang nangis kan yang gue rekam masalahnya nih kalo malem tuh di depan rumah gue masih ada suka orang-orang nongkrong ada ceweknya juga gue ga mau bilang itu suara dari si kun-kun ini soalnya ambil positifnya lah ya mungkin gue mikirnya juga ah paling perempuan nanya soalnya orang di depan nih soalnya udah malem banget juga kan paling di depan nih semua kan sunyi oh iya dulu juga di depan rumah gue ada pohon mangga dua mangga dua ini juga ini pohon mangga dan katanya ada penghuni nya juga ya ini pohon mangga gue juga ada ada penghuni nya cewek katanya bisa sih ya gitu ya kalo ada pohon-pohon beringin pohon mangga pohon pohon cherry, pohon tomat di belakang rumah gue juga kan ada kuburan kuburan kecil tapi ya? kucing kucing, ngelele, dimakan lele kuburan orang keluarga atau kuburan TPU iya maksudnya TPU atau sendiri oh kuburan privat ya pribadi ya kuburan keluarga gitu yang satu di atasnya ada lagi TPU naik ke atas sedikit cuman kalo dari rumah gue kan keliatan kan gue tingkat pengalaman yang ajaran yang gue ambil kalo lu udah ngeliat setan iya setan rasa takut lu sama dia bakal sedikit ilang nah dan akan menjadi rasa sayang gak gitu dong iyalah harusnya jangan takut iya jangan takut karena kan ibaratnya kita kan lebih suci kita dibuat dari tanah aja gua mikirnya kalo gua ngeliat dia kalo kata orang tua dulu tuh kalo ngeliat setan setannya lagi sial kitanya yang beruntung tapi bener karena pas abis gua yang ngeliat pocong itu lu menang slot judi? engga gitu gua lagi pulang sekolah nemu duit cepet aja seratus ribu yah apa worth itnya seratus ribu tapi oki loh maksudnya jarang jarang loh kapan lagi seratus ribu seratus ribu di jalan itu biasanya tuh seribu seribu goceng gitu apa worth itu pengalaman dulu ngeliat itu sama seratus ribu ya kan keter aja itu oki doang dapet keberuntungan walaupun kecil itu namanya juga keberuntungan bagi kita kayak gitu mungkin mungkin mau ditutup aja kali ya karena udah ya ini udah terlalu banyak apa lagi ada dari tadi ngecew lu ya kan gua berinteraksi berinteraksi lu dari tadi lu ngomongnya aneh aneh dari judi ya apalah sampe panik biar nanti kita yang nonton ga takut panik gua iya ga takut gua yang takut lu ada kata-kata apa coli judi judi kan ga boleh kata moment on top oh iya katanya tetangga gua pas sebelum pohon gua ditebang nih jadikan pernah ada pohon tuh pohon toge pohon mangga pohon mangga ini bolong ya bisa gua dorong nih pohon toge itu dimana dit berdirinya dit pohon toge aja di dalem berdirinya dimana dit yang agama aneh udah terus kan depan gua ada warung tuh nah warungnya itu dipasang lah kayak sepanduk soalnya dan warungnya juga ga pernah buka sampe malam lagi minimal jam 10 jam 9 udah tutup karena udah sepi terus dikasih sepanduk soalnya katanya pernah liat eh pocongan lagi muter-muterin pohon diatas betulah udah kayak nyamuk ngelamuk kawin katanya sih begitu makanya tuh dia ga pernah tutup ga pernah dulu tuh tutup ampe jam 12 malem iya jam 12 malem sekarang udah engga gua kira maksudnya dikasih sepanduk tuh apa gitu ya sepanduknya sepanduk sepanduknya juga buat nutupin doang buat nutupin biar ga keliatan gitu loh biar ga tampon mangganya gua kira sepanduknya isinya rumah dijual sepanduk partai partai apa itu terus terakhir palingnya biasa lah orang warga depan pernah ngeliat dari jendela di kamar gua tuh kan ada jendela tuh keliatan itu ada suka ada orang diri disitu padahal emak gua itu lagi bikin konten halo guys iya bola bola ada hitam gede hitam gede iya ya emang gede orangnya ngomong gede ngomong kayak ngomong langsung ngomong kayak ibunya gosip terakhir terakhir ceritain sih iya padahal emang gua itu tadi ngerekam jadi guys ini soalnya kan kalo darimu soalnya kan ke rumah gua keliatan jelas iya 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 mungkin segini aja iya mungkin segini aja sih segitu aja sih kalo nanti ada yang baru mungkin kita update lagi nanti untuk cerita-cerita si Kidot tapi iya gua kasih tau kalo lu minta kayak pen di rumah gua nyari kayak gitu ga bakal ketemu biasanya kalo setan tuh muncul disaat kita lagi ga mikirkan sesuatu iya kan masa itu tiba-tiba emang iya karena pikiran kosong kayak emang kidut ya kayak emang kidut ga mau aja bikin rumahnya metakut dia iya bukan apa-apa ntar kalo kenapa-napa siapa yang tanggung jawab karena ada orang yang pinter tadi tenang aja kan orang pinternya udah sarjana iya udah sarjana iya udah sarjana orang pinter misalnya ga tau rumahnya ya tinggal telepon orang pinter Dut ga ada nomor teleponnya ga aja pinter bisa tau lah lu ini orang pinter wiss liat deh liat dong ini ada Agut Agamoto nuo ini lagi nahan nih biar ga ada yang kesini nih eye bukan 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 KABA walang sanghit walang sangit apa Sayang? walang sangit Terima kasih semuanya yang sudah nonton dan mau mendengarkan Dari nenek-nenek, enjir, jauhnya Oh, apa sih mah? Engga, ngapain gerampas kita lagi disini, udah lama ya apa mah? Ya nanti aja, ntar dulu apa lagi ini? Ya enggak, udah masuk dulu aja, ngapakan ntar malem bisa, besok bisa Dio malu Udah ntar dulu apa mah? Tuh orangnya gini Dio nih Dio nih Ngapain sih? Banyak lagi Udah udah, udah masuk dulu Udah udah, udah masuk dulu Ya emang random gitu emang Aneh lah Udah masuk cempetin lagi ngerekam Ya emang pilih viral, karena pilih memang rekam Terpiral Cepet apa mah masuk mah, ini memorinya banyak soalnya mah Ngomong mulu emang dah congurnya Ngomong mulu emang Emang rio Udah cepet apa mah Rio, ini gue ngasih kenyo Buang aja ini Engga jelas banget coba Masukin di akhirnya Ganggu banget gitu Mamah ini lagi ngomongin tambah beneran mah Jelas banget Intermesu, intermesu